Oke Stranger, pada video kali ini kita akan membahas tentang interior fotografi khususnya alat-alat atau kelengkapan basic apa aja yang kita perlukan untuk memotret interior fotografi Oke, pekerjaan utama saya adalah sebagai interior fotografer khususnya atau mungkin lebih seringnya saya memotret interior untuk hotel dan untuk portfolio-nya teman-teman bisa lihat di Instagram Geraha Fotograf Pada awal motret interior, mulanya saya hanya memakai tripod dan kemudian lensa wide itu aja tapi seiring dengan waktu dan seringnya saya motret ternyata bertambah kebutuhannya untuk memotret interior dan eksterior Nah, disini saya mencoba untuk merecap atau summary, merangkum alat-alat basic apa aja yang wajib teman-teman punya, pakai kalau teman-teman mau memotret interior dan eksterior yang pertama, kamera udah nggak perlu kita sebut lagi ya karena memang harus ada, karena ya mau motret atau mau foto ya harus ada kamera yang pertama adalah tripod jadi teman-teman harus punya tripod menurut saya ya, menurut pendapat pribadi saya motret interior itu harus ada tripod dan kalau bisa itu tripodnya yang bener-bener kokoh tripodnya yang bener-bener ya bisa dibilang berat lah ya gitu ya supaya kokoh ya, begitu kamera kita taruh di atas tripodnya jadi nggak goyang tapi kalau teman-teman adanya tripod yang sekarang biasa aja nggak apa-apa, pakai aja mulai aja berlatih, praktis atau mulai memotret dengan tripod yang ada mungkin ada pertanyaan, kenapa harus memakai tripod? begini, biasanya kalau kita memotret interior itu shutter speednya itu slow ya slow shutter speed jadi mungkin sekitar 1 detik sampai dengan 5 detik nah, kalau tanpa tripod, se-stabil apapun tangan kalau misalnya kita memotret, let's say 4 detik, 2 detik deh gitu kemungkinan goyang itu besar sekali dan hasil atau foto yang kita buat itu pasti nggak tajam atau blur, begitu ya jadi tripod is a must, harus rekomendasi tripod, saya nggak bisa atau nggak rekomendasiin apa-apa merk apa, nggak cuma pilih aja yang stabil dan kalau saya, saya pribadi saya memakainya Manfrotto yang ini dan ini udah saya punya itu udah lama banget mungkin sekitar 7-8 tahun dan waktu itu, waktu diskon saya belinya jadi ya oke lah ya, pakai Manfrotto tapi selain itu, banyak juga tripod-tripot sekarang yang bagus dan kokoh dan harganya lebih ekonomis jadi teman-teman bisa lihat atau nanti saya akan cantumkan link di bawah tripod-tripot yang kira-kira oke untuk memotret interior alat selanjutnya yang harus kita miliki untuk memotret interior adalah cable release atau remote tujuan utama pemakaian cable release atau remote adalah supaya tidak adanya getaran pada saat kita memencet shutter di kamera kabar baik untuk memakai Sony Alpha karena kamera ini mempunyai aplikasi yang bisa kita install di handphone yang bisa kita pakai atau gunakan sebagai remote nah setahu saya, selain Sony Canon juga ada aplikasinya dan Fuji juga ada aplikasinya mungkin yang lain-lain juga ada aplikasinya tapi saya nggak yakin, saya pakaiannya sih seringnya pakai aplikasi imaging edge dari Sony untuk kamera lain, merek lain, aplikasi lain mungkin ada tapi saya nggak yakin ya jadi teman-teman kalau misalnya pakai brand merek kamera yang lain teman-teman coba aja download atau install aplikasinya di handphone, di smartphone untuk mencobanya sebagai, dijadikan sebagai remote ya kemudian yang selanjutnya karena kita memotret interior kita mau menceritakan suasana atau kondisi dari suatu kamar dari suatu ruangan maka kita memerlukan lensa wide nah lensa wide yang saya pakai yang saya andalkan dari brand kamera yang saya pakai itu adalah yang 16-35mm f4 menurut saya lensa ini tajam banget bisa diandalkan kemudian lensa wide lain yang saya pakai adalah lensa 17mm tilt shift dari Canon 17mm f4 dan kemudian satu lagi lensa wide 24mm tilt shift punya Canon juga merek Canon f2.8 ini adalah lensa wide yang saya pakai untuk motret interior jadi kalau motret interior dan eksterior saya dikasih 3 lensa itu aja udah cukup gitu ya tapi kadang-kadang, kadang-kadang untuk motret detail suatu ruangan saya memerlukan atau saya pakai lensa 50mm sebelum saya memakai kamera Sony saya memakai kamera Canon, merek Canon dan lensa wide yang saya pakai adalah 16-35mm nya juga yang f4 ada yang f2.8 tapi harganya mahal banget dan juga 17-40mm kalau nggak salah 17-40mm f4 itu juga itu yang pertama malahan saya pakai untuk memotret interior lensa wide yang lain yang pernah saya pakai yaitu Fuji XF XF 18-55mm di 18mm nya memang kurang wide sih untuk di kamera APS-C tapi lensa itu di 18mm nya tajam banget yang selanjutnya atau yang keempat adalah lighting atau lampu kenapa kita masih memerlukan lampu karena begini untuk suatu ruangan atau suatu kamar hotel ya saya menemukannya sering di kamar hotel pencahayaannya itu nggak flattering nggak apa ya tidak terlalu oke banget untuk di foto jadi saya memerlukan tambahan dan saya membawa lampu nah kalau teman-teman memakai flash dan jangan lupa untuk memakai diffuser seperti ini supaya cahaya yang jatuh ke permukaannya itu lembut nggak harsh nggak kasar dan untuk flash biasanya saya bouncing saya bounce ke langit-langit tapi teman-teman harus perhatikan waktu motret dengan memakai flash yang dibouncing ke langit-langit perhatikan bouncingannya itu pantulannya itu nggak masuk ke frame ya jadi ya harus hati-hati dan harus apa ya harus jadi agak rumit lah untuk pakai flash menurut saya ya jadi kalau misalnya memakai continuous light itu langsung kelihatan hasilnya seperti apa cahaya yang jatuh di benda-bendanya itu seperti apa di ruangannya seperti apa saya sarankan juga kalau misalnya teman-teman mau invest di continuous light beli lampu yang kelvinnya bisa dirubah jadi bisa kuning bisa terang putih kenapa? karena untuk menyesuaikan untuk membalance lampu-lampu yang ada di dalam ruangan atau di dalam kamar itu karena biasanya kalau untuk ruangan hotel kamar hotel itu lampunya agak kuning untuk menambah cahaya di ruangan itu supaya nggak terlalu kelihatan ini artificial light atau lampu tambahan selain lampu ruangan kita samakan suhu apa ya suhu cahayanya dengan kondisi di dalam ruangan itu nah ini enaknya kalau kita memakai atau menginvest di continuous light selain bisa dipakai untuk bikin foto juga bisa dipakai untuk bikin video seperti ini atau bikin video interior juga begitu ya kemudian alat yang must have atau harus ada lah gitu ya untuk motornya interior adalah display jadi teman-teman saya sarankan untuk tethering ke laptop atau ke komputer atau ke alat apapun yang tampilannya lebih besar daripada display di di kamera jadi dengan display yang lebih besar tujuannya adalah teman-teman atau kita bisa melihat detail ya detail misalnya detail alat benda pas bunga atau apa atau gelas atau piring kursi segala macam itu kalau misalnya kita melihatnya di display yang lebih besar itu kita bisa yakin bahwa oh ini udah di posisi yang baik di posisi yang bagus yang kita mau gitu kalau di display kecil ini kadang-kadang kelihatannya sih oke tapi begitu dilihat di komputer layak besar kok ada yang kurang pas gitu ya jadi saya sarankan teman-teman memakai eksternal monitor untuk mereview untuk mereview hasil fotonya cepet lihat gitu nah balik lagi ini kayak promosi Sony ya tapi bukan promosi Sony sih ini gak ada hubungannya gitu ya nah enaknya si kamera Sony adalah aplikasi imaging age itu bisa kita install di tablet yang ukurannya lumayan ini kalau ini iPad mini teman-teman juga bisa tablet di tablet Android atau yang lain kalau misalnya punya tablet yang lebih besar lebih enak lagi setelah aplikasinya begitu selesai foto spread gitu ya kita bisa langsung lihat setelah selesai setelah save di kamera dan di tablet di tablet itu proxy nya ya file yang lebih kecil kita bisa lihat bisa play dan kita masih bisa di zoom lihat oke ada yang kurang atau apa bisa kita langsung eksekusi perbaiki di situ kalau misalnya sudah pas sudah tenang untuk next step nya atau untuk motret ke ruangan atau ke tempat lainnya oh iya kalau misalnya di tether tethering ke laptop teman-teman bisa pakai lightroom di komputer atau bisa memakai capture one jadi ya sama aja lah dua-duanya fungsinya menurut saya ya kalau untuk motret interior itu untuk men apa ya mendisplay dalam ukuran lebih besar oke yang ke enam atau yang terakhir adalah water pass atau bubble level ya jadi sebenarnya alat ini bisa teman-teman miliki ataupun tidak gak apa-apa karena karena kamera sekarang itu punya apa ya display leveling jadi untuk menunjukkan bahwa kameranya itu levelnya pas atau enggak biasanya suka ada garisnya gitu ya garis terus bulat begini bisa kelihatan nah tapi kalau teman-teman kameranya gak ada display untuk leveling untuk level saya sarankan untuk memakai water pass atau bubble level nah disitu kita bisa memastikan bahwa kameranya itu udah straight udah lurus gitu ya udah rata karena bubblenya itu bisa kita lihat di atas oh di tengah-tengah bisa kita setting nah kenapa penting karena begini notret interior itu gak walaupun ada mungkin ya gak apa ya harusnya harusnya levelnya itu rata karena kita kan mau motret interior ya untuk display seperti itu jadi kalau teman-teman kameranya gak ada untuk leveling saya sarankan untuk memakai water pass atau bubble level bubble level oke teman-teman mungkin itu aja basic atau alat-alat basic apa yang diperlukan untuk memotret interior kalau teman-teman ada apa ya ada pengalaman dan harus memerlukan alat lain yang belum saya sebutkan boleh teman-teman tulis di komentar di bawah biar kita sama-sama belajar dan selanjutnya saya juga akan mencoba membuat konten untuk interior foto interior dan eksterior arsitektural gitu ya jadi untuk teman-teman yang memang tertarik boleh subscribe dan aktifkan loncengnya ois youtuber banget ya oke guys demikian video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya yang mau join membership monggo klik link di bawah sampai ketemu di video selanjutnya oke bye bye stranger god bless sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax